Tim penggerak PKK Kabupaten Brau menggelar acara forum Silaturahim Majelis Ta'lim Nur Iman di Masjid Agung Baitul Hikmah, Sabtu 28 Oktober 2017, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan yang dihadiri anggota PKK yang berada di beberapa kecomatan terdekat dan sebagian besar organisasi wanita yang ada di Kabupaten Brau dimulai dengan Zikir Asmaul Husna yang dipimpin Siti Aminah. Pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Adina Firda dan Saritilawa Anissa. Diteruskan dengan laporan kegiatan oleh Ketua POKJA I TPPKK Kabupaten Brau Susi Noviza. Kemudian sambutan dan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua TPPKK Kabupaten Brau Sri Juniar Simuharam dan ditutup oleh cerama agama yang sekaligus doa oleh Ustadz Umar Hadi. Dalam sambutannya, Sri Juniar Simuharam menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi antara organisasi ataupun forum wanita yang ada. Selain itu, acara ini juga bertujuan sebagai ajang bertukar pikiran bagaimana bisa membantu pemerintah daerah untuk mensukseskan pembangunan yang dijalankan. Asalnya dikatakan istri orang nomor satu di Brau ini, saat ini masih ada saja pihak-pihak yang berprasangka negatif terhadap pemerintahan saat ini. Bagaimana kita bisa membantu pemerintah daerah bersama-sama sukseskan pembangunan yang sekarang ini beliau jalankan. Saat ini, Brau di masa-masa memilihnya Bapak sedang dalam keadaan defisit, kondisi keuangan yang tidak sehat. Mungkin beliau punya janji-janji yang bisa menemui. Mohon dimaklumi, bukan karena beliau menarik janji, tetapi karena keadaan kondisi keuangan yang tidak boleh dikinkan. Dan insya Allah mudah-mudahan keuangan ini akan pulih, sempat tidak perlu Bapak akan menaikkan baginya kepada seluruh masyarakat yang ada di dalam keadaan. Tapi Alhamdulillah, untuk seluruh kampung dan MPE, untuk kampung sudah mendapatkan 2 miliar. Bapak akan lebih sesuai dengan keadaan desa atau kampung yang puas sampai memilihnya ke kampung. Itulah yang akan dikinkan kami untuk dimanfaatkan untuk membangun kampung-kampung yang ada di daerah kita yang bisa diperkankan menjawabkan. Jadi apa yang disampaikan ini, tolong disampaikan kepada teman-teman yang baik bahwa tolong dipulang perasaan-perasaan yang berudah-udahkan beliau bisa menjalankan tugas dengan baik. Dan yang kedua majelis-majelis yang seperti ini, akan semakin memperkerang silaturahim di antara kita. Dan kita tahu semua bahwa silaturahim itu memanjangkan umur kita. Silaturahim itu juga akan membuat kita semakin banyak berjel, berjel, berjel. Silaturahim itu juga akan semakin membuat kita awel mudah. Forum Silaturahim Majelis Ta'lim Nur Iman atau For Simta Nur Iman ini direncanakan menjadi agenda rutin akhir pekan TPPKK Kabupaten Berau. Terima kasih.